Hujan bisa dibilang merupakan musuh bagi sayuran atau buah yang sudah dipanen. Hujan menyebabkan udara lembab, sehingga komoditas pertanian mudah busuk. Kerusakan makin diperparah dengan adanya jamur, bakteri, dan residu pesticida yang makin mempercepat pembusukan. Keprihatinan ini mendorong Muhammad Nur, Akademisi Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, menciptakan generator ozon, fungsinya untuk memperpanjang masa simpan buah dan sayuran. Cara kerja alat ini yaitu dengan mengubah udara di sekitar sayuran atau buah menjadi ozon. Proses ini disebut ozonisasi. Ozon kemudian dilarutkan ke dalam air, lalu disemprotkan ke sayuran dalam tempat tertutup. Pemakaian ozon dalam taraf aman bagi kesehatan manusia, yaitu 5 ppm. Ozon yang disemprotkan berfungsi menghilangkan jamur, bakteri, hingga pesticida. Proses ozonisasi juga tidak meninggalkan residu pada komoditas pertanian. Kemudian komponen-komponen listriknya biasa lalu, masih ada lap time, 3-5 ppm. Mungkin reaktornya ya, tapi reaktor ini sudah cukup lama. Misalnya cukup lama, sebab baterinya, bahannya, dari stainless steel, dari pengujian kami yang berkali-kali, ternyata stainless steel itu bisa bertahan lebih lama. Dengan alat ini, sayuran dan buah dapat disimpan selama 3 bulan pada suhu 18 derajat Celcius. Rencananya alat tersebut akan dibuat dalam ukuran kecil agar mudah dibawa, serta harganya lebih terjangkau. Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.